Intro Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konsulor Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kriteria lolos berkas seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendikia se-Indonesia Teman-teman, saya menyampaikan ini dikarenakan sampai dengan hari ini Masih banyak sekali teman-teman kita yang sudah mengupload Yang sudah submit berkasnya, tapi terdapat banyak kesalahan di dalam input maupun upload berkasnya Seperti salah meng-input nilai rapot, kemudian rapot yang tidak dilegalisir Kemudian jenis surat rekomendasi yang tidak sesuai juknis Kemudian pas puto yang tidak sesuai dengan juknis seperti itu Nah, jadi ini akan saya bahas satu persatu Yang pertama yaitu pas puto teman-teman Nah, saran saya, usahakan teman-teman ketika meng-upload puto Putonya itu harus benar-benar berbentuk file Artinya bukan puto yang kita puto lagi menggunakan handphone Jadi putonya itu benar-benar hasil dari studio Ataupun foto handphone yang terlihat rapi Kemudian untuk seragamnya, usahakan menggunakan almamater sekolah atau madrasahnya Kemudian untuk latar warna Di sini tidak ada dijelaskan ya Tapi yang jelas, usahakan memiliki berlatar warna teman-teman ya Kemudian yang kedua, rapot Nah, rapot ini kan ada dua teman-teman Pertama kita meng-input, kemudian kita meng-upload Jadi, untuk meng-input kita harus benar-benar detail dalam melihat nilai yang akan kita input Misalnya semester 3, satu persatu kita lihat di rapot kita Yang jelas kita melihatnya itu nilai pengetahuan teman-teman ya Di nilai pengetahuan yang kita input Kemudian, rapot harus dilegalisir teman-teman Nah, jadi pada lembar nilai Ya, pada lembar nilai Meskipun di situ tidak ada tanda tangan kepala sekolah Usahakan itu dilegalisir Mengapa? Karena kita menghindari ketidakapsahan dari rapot kita ya Jadi harus dilegalisir di kolom nilai itu ya Di lembar nilai itu Kemudian yang ketiga, yaitu surat rekomendasi Nah, di sini yang paling banyak itu kesalahan itu dilihat dari surat rekomendasi Mungkin sekolah-sekolah pada umumnya ya memiliki jenis surat rekomendasi yang berbeda-beda Nah, untuk man insan cendekiah itu harus sesuai dengan juknis yang sudah disampaikan Di situ ada nomor Kemudian nama Dan kolom ketiga ada Jurusan atau peminatan Jadi misalnya nama teman-teman Dipilih Teman-teman memilih jurusan atau peminatan apa IPA atau IPS ya Jadi harus disampaikan ya Harus tertuang di dalam surat rekomendasi itu Kemudian yang keempat Pada kolom KKS PKH KIP Itu adalah kolom opsional Jadi tidak mesti diisi Diisi apabila teman-teman memiliki Di antara ketiga itu Jadi misalnya teman-teman yang dari latar ekonomi Ke bawah dan membutuhkan keringanan biaya Bisa di upload KIS Sorry KIP PKH atau KKS itu teman-teman Kemudian yang kelima Data peserta Nah ini kan prosesnya meng-input ya teman-teman ya Data peserta itu kita meng-input Jadi untuk nama Tempat tanggal lahir NISN Itu harus benar-benar teliti teman-teman Karena kalau Misalnya nama kita salah Itu tidak akan terbaca di sistem Kemudian Data orang tua Data orang tua Kita harus benar-benar mengisi sesuai dengan KK Seperti itu Mulai dari nama Kemudian nomor handphone ayah Ibu Kemudian pekerjaan Jadi kalau seandainya ada kesalahan berkas Tim dari perifikasi Manimsan Cendikia Bisa mengkompirmasi kepada teman-teman Kemudian yang ketujuh Data madrasa asal Ini penting teman-teman Untuk benar-benar melihat nomor induk sekolah nasional ya Jadi kita harus benar-benar teliti dalam Meng-input nilai Meng-input nama madrasa ya Dalam melengkapi berkas untuk seleksi nasional Peserta didik baru Manimsan Cendikia Se-Indonesia Nah Sekarang Saya memberikan saran kepada teman-teman Jadi Bagi teman-teman yang sudah selesai submit Sudah selesai nih Sudah menge-print kartu Namun baru sadar Bahwa ada terdapat kesalahan dalam meng-input Atau meng-upload berkas Nah silahkan Teman-teman menghubungi Panitia tersebut Misalnya nih Teman-teman memilih Manimsan Cendikia Pekalongan misal Nah disitu biasanya ada kontak person Yang bisa dihubungi Silahkan teman-teman hubungi Dan sampaikan bahwa Kalau berkas teman-teman yang kemarin itu Tidak lengkap Misalnya Rapotnya tidak dilegalisir Teman-teman konfirmasi Bahwa teman-teman ingin memperbaiki Ingin memperbaiki rapot Dan meng-upload ulang Berkas yang Atau berkas rapot yang sudah dilegalisir Nah jadi agar Panitia bisa mengaktifkan Kembali akun teman-teman Agar bisa diperbaiki Seperti itu Nah Jadi Bagi teman-teman yang belum Tadi yang sudah Bagi teman-teman yang sudah Bagi teman-teman yang belum Harus Saya harapkan Benar-benar teliti Di dalam Meng-input Dan meng-upload nilai Agar Berkas teman-teman Bisa terperifikasi Lulus Seperti itu Baiklah teman-teman Itu sedikit informasi Yang bisa saya Sampaikan kepada teman-teman Semoga bermanfaat Semoga Lolos Berkas Dan kemudian Menghadapi tes Secara CBT Dan Bergabung bersama Man Insan Cendikia Se-Indonesia Saya akhiri Bilai Taufiq Walai Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati